Halo teman-teman ketemu kembali dengan saya di Astuti channel apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya hari ini teman-teman saya mau ajak teman-teman masak ikan paten asam pedas udah lama sekali kita nggak masak ikan asam pedas ya teman-teman kebetulan dibawain terong asam jadi kita mau masak itu di hari ini terong asam nggak semuanya ada ya dimana ya enggak semua di daerah itu ada terong asam jadi bentuknya seperti ini teman-teman terong asam itu seperti ini ini terong asam seperti buah apa namanya ya buah apel seperti apel tapi ini terong ya teman-temannya bulat begini Oh di kampung nih banyak banget terus kalau sudah ini udah masak ya jadi lembut juga nih biasanya kalau di kampung kalau udah masak gini ada loh yang orang bikin untuk dirujak gitu dicoklat-coklat kalau udah dipot dibelah seperti ini teman-teman ini kan daging buahnya seperti buah apel kan rasanya asem 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 gitu ini harus kita bersihkan teman-teman biji-bijinya ya kita potong-potong dulu nah ini sudah saya potong-potong seperti ini teman-teman lalu kita bersihkan biji-bijinya ini cemplungkan saja ke air seperti ini nah nanti baru kita kucuk-kucuk teman-teman sebenarnya bukan hanya untuk bikin asam pedas ya teman-teman ya ditumis juga bisa kalau yang masih muda gitu ditumis bisa disambal pakai ikan teri gitu juga bisa temen-teman jadi bukan hanya untuk campuran asam pedas saja sih banyak yang bisa diolah pakai terong asam ini nah dironyok-ronyok ini ya teman-teman ya tuh hilangkan bijinya karena ini udah tua kalau yang masih muda sih nggak apa-apa dikucek-kucek ini temen-temen disitu nanti kita cuci bilas lagi keluarkan bijinya semuanya sebenarnya sih nggak apa-apa ya dimasak dengan biji-bijinya tapi ganggu gitu rasanya mengganggu menurut saya jadi ini bahan-bahannya teman-teman ada ikan paten ini tadi berapa ya nggak nyampe seki loh teman-teman hanya 7 on saja udah saya bersihin terus ini si terong asamnya juga udah dibersihkan tuh bijinya udah nggak ada lagi ya nah ini bumbu-bumbunya saya kepingin yang begini teman-teman jadi cabenya ada yang masih utuh cabe rawitnya juga dari kampung ini serai yang digeprek terus ada daun jaruk biar wangi ini bumbu yang dihaluskan ada bawang putih bawang merah ada kunyit cabe yang besar teman-teman jadi nggak terlalu pedas terus ada jahenya keminting itu saja dihaluskan seperti ini ya teman-teman ya oke kita akan mulai memasaknya mari kita masak hai 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 minyaknya udah panas teman-teman kita masukin bumbunya kita penuh ini seperti ini terus masukin bumbu-bumbu yang masih utuh dan ketepan tadi sudah lalu penuh temen-temen kita masukkan ikannya ya Hai nah Hai setiap ini temen-temen dicampur-campur dulu ini si bumbu-bumbu hai 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 ini ikan patenit pas banget kalau untuk dimasak seperti ini ya masak asam pedas Hai sudah menyatu di baur-baur begini bumbunya digaul-gaulinnya sudah menyatu teman-teman kita masukin sih airnya wangi daun jeruknya serai bercampur aduk jadi satu teman-teman oke kita biarkan saja dulu kita langsung masukin si jerong asam jadi masak ala saya ini tinggal cemplang-cemplung cemplang-cemplung jadi cemplang-cemplung jadi pokoknya temen-temen kita cemplung saja nanti kita tinggal tambahin penyedapnya ya tambahin garam tambahin sedikit gula tambahin sedikit masako atau kaldu jamur terserah teman-teman sahang bubuk juga boleh tadi sih sahang-sahang apa namanya sahang bulatnya udah telan udah langsung di dihaluskan tadi teman-teman tapi kalau mau ditambahin lagi boleh oke kita biarkan saja sampai mendidih gampang kan teman-teman kita tambahin sahang ya teman-teman karena masih kurang rasa-rasanya masih kurang jadi saya tambahin ladaku kemudian kita masukin sih penyedapnya aduk-aduk dulu temen-temen menjurkan sekali loh ini sudah mendidih saya nggak tambahin asam jawa atau asam kandis lagi karena ini udah asam ya teman-teman makanya siang-siang pakai lalapan nanti saya mau bikin lalapan juga teman-teman nombol belacang Wow sedapnya sedap sekali tuh saya belum masukin gula temen-temen gulanya terserah teman-teman ya ada yang enggak suka gula yang enggak usah kasih gula ya kalau saya pasti kasih sedikit saja teman-teman sedikit saja supaya balance karena saya nggak pakai micin wangi dari jeruknya dari dari daun jeruk sama selainya tuh jadi dia nggak amis sama sekali terus saya pilihnya tadi ikan yang nggak terlalu besar jadi dia tidak banyak lemaknya yang bikin ini itu kalau ikan paten itu kan ada lemaknya tuh temen-temen kayak ikan ikan kayak ikan lele ya tapi ini banyak lemaknya jadi cari yang ya yang sebelum sekiloan gitu lah ya kalau belum sekilo gitu belum belum banyak lemaknya kalau udah oke teman-teman ini udah masa kita angkat ya kita angkat dulu matikan dulu wow laginya sampai trotol masakan teman-teman tidak apa-apa sedapnya menggiurkan ini dia teman-teman asam pedas ikan patennya dengan terang asam sudah jadi selamat mencoba teman-teman oke terima kasih sudah selalu mengikuti di astuti channel semoga video ini dapat menghiburkan semuanya diselah waktu yang senggang sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye